Apakah benar Menteri Luhut juga punya bisnis sawit? Menteri Luhut Binsar Panjaitan saat ini tengah berusaha membalikkan keadaan dari babak belurnya harga TBS kelapa sawit petani. Dia tampak yang paling getol membenahi tata kelola persawitan dari hulu hingga hilir. Dalam setiap kunjungan kerjanya praktis, dia selalu pula ditanyai tentang perkara sawit oleh wartawan. Dia juga lah yang baru-baru ini mengungkapkan keberatannya karena harga CPO sawit diatur-atur oleh Malaysia padahal Indonesia produsen terbesar di dunia. Nama Menteri Luhut juga kerap kali disebut-sebut sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju yang memiliki bisnis kelapa sawit. Benarkah demikian? Tribun Bengkulu.com mengutip artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com yang terbit pada 25 Mei 2022 dengan judul Apa Benar Luhut Juga Punya Bisnis Kelapa Sawit? Selain sebagai politikus, Luhut sendiri selama ini dikenal sebagai pengusaha batubara. Melalui PT Toba Sejahtera, namanya selalu dikaitkan ke pemilikan saham di PT Toba Barat Sejahtera TBK, perusahaan yang belakangan berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama TBK. Di Bursa Efek Indonesia, BEI, perusahaan energi ini memiliki kode emiten Toba. PT Toba Sejahtera diketahui menggenggam saham PT TBS Energi Utama TBK sebesar 10%. Dikutip pemberitaan yang diunggah di laman resmi perusahaan seperti dilihat pada Rabu 25 Mei 2022, Toba Sejahtera diketahui sudah melepas lebih dari 61% kepemilikan saham emiten dari Toba tersebut kepada Highland Strategic Holding asal Singapura. Nilai transaksinya saat itu sebesar 1,07 triliun rupiah. Luhut sendiri mengaku sudah lama tak mengurusi bisnis Toba setelah dirinya masuk ke pemerintahan. Purnawirawan Jenderal Bintang 4 itu diketahui memiliki 99,98% saham grup PT Toba Sejahtera. Pemegang saham lainnya di Toba, yakni PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,1%, Bintang Barah Vivi sebesar 10%, dan terakhir PT Barah Makmur Abadi sebesar 6,25%. Masih dikutip dari laman resmi perusahaan, selain bisnis tambang dan energi, Toba juga memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit melalui anak perusahaannya PT Perkebunan Kaltim Utama 1 atau PKU. Di PKU, Toba menguasai 90% saham. Bisnis kebun kelapa sawit dilaksanakan di area HGU dengan total luas sebesar 8,633 hektare yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Dondang, Desa Pulau Seribu, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga. Kebun sawit lainnya berlokasi di Desa Tanah Bakti, Batuah, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pada 2016, perusahaan ini mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton tandan buah segar TBS per jam. PKU sendiri tercatat berkantor di Treasury Tower yang berada di kawasan SCBD Jakarta. Sementara dikutip dari Kontan, Toba Sejahtera juga sudah memiliki saham di perkebunan sawit di Kalimantan lewat anak usahanya bernama PT. R. Tritunggal Sentrabuana seluas 12.000 hektare. PT. Tritunggal Sentrabuana adalah perusahaan yang juga terkait dengan PT. Wilmar Nabati Indonesia, perusahaan di bawah grup Wilmar yang berbasis di Singapura milik Konglomerat Martua Sitorus. Masih menurut laporan Kontan, Toba Sejahtera juga mengembangkan lahan sawit seluas 28.000 hektare di Buton Utara dan Sumatera Barat. Setelah pemerintah membuka kembali blokade ekspor, Menteri Luhut lebih banyak muncul dalam mengatasi kisruh dan jebloknya harga sawit petani. Sebelumnya, dia pernah berjanji pemerintah akan menurunkan pungutan ekspor CPU. Janji itu dibuktikannya. Kini pungutan ekspor CPU dan produk turunannya yang semula sebesar 200 USD per ton, kini 0 USD, sampai 31 Agustus 2022 mendatang. Kini, Menteri Luhut fokus pada audit perkelapa sawitan. Luhut memperingatkan kepada para pemangku kebijakan di daerah agar tidak bermain-main dengan audit kelapa sawit. Pemerintah daerah diminta transparan untuk memberikan data untuk audit kelapa sawit. Untuk itu, saya sampaikan bahwa saya membutuhkan komitmen dari seluruh bupati dan kepala desa yang hadir hari ini agar tidak mencoba bermain-main setelah audit ini berjalan. Tegas Luhut dilansir dari unggahannya di Instagram resmi at luhut.panjaitan minggu 17 Juli 2022. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.